Eh, gue mau nanya sama lu nih, kalau diskas digabungin sama arwana boleh nggak? Nah, menurut aku kalau satu sih cocok gitu. Ditambah lagi kan ukuran diskasnya juga udah lima inan kan? Ya, cuma ternyata sih timbunan doang rusak, tapi kalau diskas ke arwananya aman. Juga tiga channel lainnya juga ya, di Hakim Saviari, di Hakim Story, dan juga di Hakim Junior. Ini gue sebeten mana nih orang ya, kalau dia ada kesini tuh ya, gue tuh jadi banyak kepengenannya, banyak rencananya, banyak pengen ngutak-ngatik lah. Pengen ngutak-ngatik apa-apa, apa-apa, apa-apa gitu. Ada lagi yang kurang ya? Mumpung ada Richie ini, ayo subscribe Richie channel lagi. Bodyfish. Bodyfish channel, dan juga follow IG-nya ya, Bodyfish. Bodyfish, thank you. Ada Om Widdy juga, Om Widdy lagi ngapain sih? Ini Om Widdy tuh lagi lelang di atas sini deh. Jadi orang, dia itu ya, apa-apa, ikan apa-apa, lu lelang apa? Cana. Cana, kirain gue itu. Apa, cupang-cupang. Lo main cupang juga kan? Abis ini kita obrolin. Oke, oke, oke. Lu lagi lelang apa, coba-coba lelang gimana? Ini punya siapa? Punya lu? Bukan, ini orang lain. Ini lagi lelang guys. Ada lelang-lelangan kayak gitu juga sekarang. Ini kecil banget. Kecil banget, cuman kan nominalnya lumayan. Apalagi kalau di, apa? Ini tanah apa ini? Ini red mozaik. Stewardi. Stewardi. Tapi mozaik? Iya. Berapa ini? Baru posisi 130 ribu. Target? Tidak ada target kalau lelang mah. Kan kalau lakunya seberapa, ya itu yang di amal. Biasanya berapa? Biasanya berapa? Pasarannya 700. Pasarannya 700? Sekiranya gini? Iya? Iya. Guys, seru banget kalau dunia ikan hiasnya. Eh, gue mau nanya sama lu nih. Ini mumpung ada para suhu-suhunya nih. Ada Om Bidi sama juga Richie. Udah liat aquarium Discus gue kan? Gue nanya dulu. Kalau Discus digabungin sama arwana boleh nggak? Yang penting ukurannya itu lebih gede daripada mulut arwana. Tapi karakternya itu kan kalau arwana itu predator banget. Kalau Discus itu sebetulnya... Lebih soft, makannya cacing beku, pellet. Cuman dari segi air, filtrasi, itu hampir sama. Tapi banyak orang yang gabungin juga? Kalau banyak, udah biasa. Udah biasa? Udah biasa banget, iya. Karena sebetulnya guys, di dunia ikan khususnya itu dicoba-coba aja. Karena karakter ikan itu beda-beda. Ada yang katanya, ini baik pada galak bisa, ini galak pada baik bisa. Iya, itu bisa banget. Terus juga kan kita lihat di atas kondisi Discusnya gede dan tanknya pun sangat memadai. Coba kita lihat, kita lihat. Udah seramai apa. Coba-coba. Nih kayak gini, bagus nggak kalau misal itu dikasih arwana? Nah, kalau menurut aku, kalau dari tadi kita view naik tangga, itu aquariumnya kan masih terlihat terlalu lowong. Apalagi kalau arwana kan ikan yang benar-benar patroli. Maksudnya muter terus gitu. Territory banget. Nah, menurut aku kalau satu sih cocok gitu. Ditambah lagi kan, ukuran Discusnya juga udah lima inan kan. Ya, lima in. Tapi ini banyak ikan-ikan kecilnya. Ikan-ikan kecil seperti koridoras. Cuman kan di sini juga banyak tempat ngumpetnya, hiding ininya. Oh ya, buktinya di Super Megatank. Eh, sini Pak Widi. Buktinya di Super Megatank juga ada ikan kecil banget. Sumatera bisa hidup akan beranak-inah, padahal itu giant-giant semuanya. Betul, karena ada hiding spotnya. Dan itu memang nggak kejangkau sama predator yang gede. Oke, ini gimana tuh? Sejauh ini di sini Discus sehat? Sehat. Enggak, kadang-kadang ada yang sakit juga. Oh ya. Nah yang gue khawatirin, takutnya si aquariumnya ini. Karena aquariumnya itu kan si pembuangan itu dipindah-pindah tuh. Awalnya di atas dan dibawa pas lagi dulu pembuatan. Iya, dulu. Tapi filtrasi di sini kuat kok. Ini tumbuhannya tumbuh subur banget loh. Ini tumbuh subur banget sih. Filtrasi oke, media oke. Paling ntar kapas aja tuh perlu diganti, udah mulai kotor. Oke. Coba sekarang kita lihat arwananya ya. Boleh, iya. Pokoknya kalau dari populasi ini sangat memadai. Karena Discusnya juga cuma beberapa dan tanknya masih lowo. Jadi arwana gue tuh banyak banget. Dimulai dari silver, super red, 24K, golden. Banyak banget. Jadi yang di super megatang itu cuma beberapa doang. Yang lainnya tuh di kolam koi. Ada di kolam koi. Ada juga yang di kantor. Nah yang di kantor itu si gede. Yang dari? Sukengpang. Ini kalau di kolam koi itu ini tuh. Gak kelihatan sih kalau dari sini ya. Ini oke tuh. Super red aja udah tebel banget padanya. Iya, super rednya pada tebel. Daripada yang waktu itu di sini ya kan, Kang. Mulai berantem, jauh lebih bahagia. Di sini lebih mulus banget, mulus dan padat sehat kok. Aneh deh, ini kolam koi itu ya. Penolong ya? Penolong gitu. Kenapa patinnya dipindah ke kolam panjang, Kang? Karena patinnya kemarin mau mati. Di kolam panjang hidup lagi. Oke. Nah ini arowana-arwananya. Coba lihat arowana si gede. Gue tuh kebayang tuh kasihan si gede sih. Coba ya, kita lihat si gede yuk. Ini tadi ulang-ulang. Kenapa? Tolong lihat dari settingan. Settingan tank-nya. Kenapa? Tunggungan itu tank-nya bakal ditekal dari arowana. Oh iya, karena arowana tuh biasanya tank-nya tuh clean. Gak ada apa-apa. Tapi emang gara-gara mega tank. Bukan gara-gara mega tank maaf ya. Gara-gara percobaan. Bukan gue dulu juga yang pertama mungkin ya. Tapi si aquascape dengan predator itu disatuin itu. Dulu mah jarang ya. Jarang. Predator itu kosongan. Aquascape itu ya ikan-ikan kecil. Nah sekarang itu predator dengan aquascape itu udah banyak. Banyak. Ya kalau disebut dahakim siang menginspirasi, terima kasih. Tapi gue gak mau nyebut yang pertama. Takut banyak yang pertama juga. Kalian terkenal kayaknya. Gak gitu, ntar banyak yang sirik soalnya. Tapi kan biasa akang semangat banget tuh. Dibilang punya gue paling terkenal. Kasian, kasian. Tapi emang bener sih. Ikan merendah dulu. Oh merendah. Kita yang earth. Nah ini sih gede udah gede kan? Gede. 40 cm lebih lah. Ini dulu juga cendol banget. Awalnya ada pari juga. Cuman kenapa direndam di air cendol kayak gini? Ini keren banget loh. Richie body fish. Tantangan tanggal 6. Terus udah gitu. Langsung dikerjain. Tanggal 7 tuh. Tadi kemarin tuh udah lumayan. Sampai gue pasang timelapse. Dan ini tangan 8 kan sekarang kan? Ya tangan 8 kan? Ini udah bening. Kan jadi bening sama body fish nih hebat. Iya nih banyak yang nanya akhirnya. Beneran. Beneran, beneran. Pada minta diiniin di setting. Gak Kim sih jadi display yang paling bagus. Iya. Eh sombong lagi deh. Agar ya kalau gitu ya. Eh tapi nyata. Oke lanjut. Cepet ya. Berubahnya ya. Iya cepet dua timnya. Ini cocok ya ke sana? Secara ukuran oke ya? Kalau secara ukuran oke. Kalau settingan gimana Pak Widdy? Gue khawatir itu ya dirusak ya? Iya cuman ke ini sih tumbuhnya rusak. Tapi kalau discuss ke arwananya aman. Dirusak gimana sih sama dia? Kalau makan agresif. Tertumbuhnya pada rusak. Sementara aposcape nya di setting yang slow. Karena discuss nya tuh berenangnya juga. Pelan banget. Kalau ini nih sidak platinum nya gue tuh kepikir pengen masukin ke megatang. Tapi kalau ini masukin ke sana. Ngerusak lebih ngerusak sih karena dia ngedali. Iya dia bikin lubang buat dia sendiri memang. Tapi arwananya gimana? Bagus gak? Arwananya sih bagus ini. Sisiknya udah mulai pada naik tuh. Metallic udah pada nomor. Pipinya mau di bedakan. Iya benar-benar. Apalagi ini kan gak di-tending sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Enggak sama sekali. Sama sekali enggak? Oke kan? Tergolong yang oke. Sama sekali enggak ini mah. Total berarti umur berapa dia sekarang? Lupa. Lupa ya? Setahunan dua. Setahunan. Setahunan. Setahunan dua tahun ya. Ini kan dari hasil panen. Iya. Yang misalnya kembang. Iya. Dikasih dari kolam. Ketangkep ya satu ya. Dikasih dari kolam. Yaudah kan kalau emang gak cocok. Yang ininya aja yang kita benerin. Dibikin supaya lebih comfort buat dianya. Biar dia gede di sini. Tapi dia bisa gede gak ya di sini. Nah itu dia. Ini harus bisa lebih maksimal maksud gue. Ini tank seratus lima puluh ya? Iya. Iya guys. Kita hold dulu ya. Jangan dilakukan sekarang. Terpikirkan. Jadi jangan sampai bolak balik. Padahal ngomong gitu sih. Jangan bolak balik. Emang gitu. Tanya aja nih. Bener gak? Iya. Harus dicoba. Ini. Kita patokkan ke pengalaman. Kalau udah pernah nyobain dulu ya. Jangan diulangin lagi. Bener. Nah ini belum pernah nih. Oke guys. Kita hold dulu videonya. Nanti kapan-kapan kalau Richie kesini lagi. Kita eksekusi. Karena ada beberapa utang Richie ke gue. Maksudnya ada beberapa project. Yes. Oke. Yaudah gitu aja ya. Mau buka guys. Yuk. Siap siap. Pindahin. Arowana gue. Si gede. Yang hasil panen di. Suka yang pangit gak? Santai. Santai. Iya betul. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim.